Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Mana Kristiani Damai sejahtera berserta kita Semoga, sahabat-sahabatku yang terkasih di Amkristus, wakkelamoda, dan saudaraku dimanapun anda berada Sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku Sahabatku yang terkasih pada kesempatan ini, kita sudah memasuki pekan biasa yang ke-26 Pada Minggu 1 Oktober 2023 ini, sahabatku Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil, Matius Mari, sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini Jawab anak itu, baik Bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua Dan berkata demikian juga Anak itu menjawab, aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir Kata Yesus kepada mereka Sesungguhnya, aku berkata kepadamu Para pemungu cukai dan para perempuan pelajur Akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu Dan kamu tidak percaya kepadanya Tetapi para pemungu cukai dan para perempuan pelajur percaya kepadanya Meskipun kamu melihatnya Tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal Dan kamu tidak juga percaya kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Sahabatku yang terkasih Kita semua sungguh diingatkan bahwa ketulusan dan kejujuran di dalam hidup itu sangat begitu penting Sahabatku yang terkasih Kita semua juga diajak untuk berani memperjuangkan kebenaran, keadilan Di mana semuanya itu ialah nilai-nilai yang mencerminkan nilai-nilai Tuhan sendiri Sahabatku Sahabatku yang terkasih Pribadi yang benar Serta berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran Harus menjadi prioritas utama pilihan kita Sahabatku yang terkasih Sahabatku dimanapun anda berada dan sobat kula muda Jika kita melihat kembali firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaah di Filipi Sahabatku Disana memberikan contoh figur seorang pemimpin yang benar di hadapan Tuhan Sungguh pemimpin yang dimaksud ialah seorang pribadi yang begitu berani berkorban Untuk sesama dengan penuh semangat kerendahan hati secara total sahabatku Sahabatku yang terkasih Tentunya seorang pemimpin harus mempunyai ketegasan dalam prinsip Serta kelembutan di dalam tindakan sahabatku Figur seperti ini hanya mungkin ketika seseorang mempunyai kedekatan dengan Allah Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekelah abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Mari kita tutup perenungan singkat ini sahabatku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah bentuklah kami menjadi pribadi benar di hadapanmu Sehingga kami berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat kami Pakailah kami semua menjadi sarana berkat bagi banyak orang Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekelah abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang terkasih Terima kasih banyak sahabatku Kita boleh bersama-sama belajar pada kesempatan ini Sebarkan video ini sahabatku yang terkasih Supaya banyak orang semakin mengenal Tuhan Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya See you later Bapak berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya